Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Alhamdulillah, marilah kita aturkan puja dan puji suku kita kehadiran Allah SWT yang mana pada malam hari ini, malam yang selalu kita hati-hantikan kehadirannya, agar Allah menambah ilmunya kepada kita, agar Allah terus menambahkan bahananya, karena kita selalu menuntut ilmu di majlis yang mulia ini. Salamat dan salam, tak lupa kita hadurkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Beli Allah yang telah mengikis percikan kekaliman menjadi letera keimanan. Duduknya saya di sini pada malam hari ini, akan membacakan susunan acara pada gansian keramat kita yang selalu kita nantikan kehadirannya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua acara inti, acara yang ketiga pengumuman atau lain-lain, acara yang keempat yaitu menutup. Masuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara kita baca bagi malam-malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara yang kedua yaitu acara inti, yaitu kajian kita pada malam hari ini yang insya Allah telah hadir. Ustadz kita, beliau Ustadz Syahid Satriah Bajah Islam, yang mana beliau dulunya ini bukan main-main, dulu adalah mantan dukun, begitu ke Ustadz? Akan tapi, jangan dilihat masa lalunya. Kita lihat, jadi apa beliau sekarang. Dan ternyata, beliau sekarang adalah seorang perukiah syariah dan peruki jenazah. Mungkin nanti akan banyak cerita-cerita yang akan disampaikan oleh beliau kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang kemulia Yang kemulia Rekan-rekan Keluarga Bersar Pengurus Pimpinan Angkatan Undang Muhammadiyah Kabupaten Bandul Yang kemulia-kan Bapak Ibu Hadirin Hadirat Yang kemulia-kan Rekan-rekan Keluarga Besar Angkatan Undang Muhammadiyah Kabupaten Bandul Termasuk MC Yaitu Mas Muhammad Helmi Yahya Yang nyuting Yaitu Ustazah Oki Setiana Dewi Lalu Asisten Soting Ustazah Pegi Melati Sukma Yang 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 Dimulaikan oleh Allah Amin Allahumma Amin Alhamdulillah Pada Malam Hari Ini Saya Merasa Tersanjung Enam Karena Diberi Kesempatan Kembali Untuk Bersilat Rohim Dengan Rekan-rekan Keluarga Besar Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Bandul Dan Ini Saya Catat Di Dalam Hati Saya Seperti Nugrah Terindah Yang Pernah Aku Miliki Tadi Mas MC Yaitu Mas Muhammad Helmi Yahya Nyebut Saya Dulu Mantang Dukun Tetapi Itu Masa Lalu Tetapi Lihatlah Masa Sekarang Kata Beliau Betul Jadi Duren-Duren Roti-Roti Bien-Bien Saiki Saiki Ada Yang Curiga Ketika Saya Disebut Mantang Dukun Bahkan Ada Yang Takut Dulu Ketika Saya Jadi Dukun Memang Satu Di Antaranya Tukang Nyangdet Nyangdetnya Apa Saja Pak Said Ya Macem-Macem Tergantung Pesanan Pak Said Saya Jatuh Cinta Sama Putrinya Itu Yang Hidungnya Mancung Ditatim Lolo Alisi Sing Tengen Kandel Sing Kiora Kandel Tolong Digawih Jatuh Cinta Pada Diriku Pak Said Tak Buat Jatuh Cinta Apakah Bisa Ketika Imannya Serang Itu Lemah Maka Saya Menggunakan Jin Masuk Dalam Tubuhnya Entah Pas Ketika Dia Tidur Entah Pas Ketika Dia Di Kamar Mandi Dalam Keadaan Masuk Kamar Mandi Tidak Berdoa Lalu Jinnya Masuk Dalam Relung Hatinya Lalu Apa Di Wes-He-Wes Sama Jinnya Itu Apa Akhirnya Menjadi Jatuh Cinta Kepada Seseorang Tetapi Ada Juga Dulu Saya Dipeseni Pak Said Saya Jatuh Cinta Sama Dia Saya Lihat Fotonya Cantik Banget Akhirnya Apa Orang Yang Tak Apu Si Tak Pek Dwi Tapi Dulu Dulu ya Dulu Duren Duren Roti Roti Bien Bien Saiki Saiki Ada Juga Kami Diminta Untuk Nyantet Memisahkan Suami Istri Tapi Dulu Semoga Allah Mengamuni Dosa Dosa Saya Amin Ada Juga Dibuat Sakit Tapi Kebanyakan Sihir Cinta Atau Sihir Mahabah Jadi Ada Laki-laki Punya Prinsip Cinta Ditolak Dukun Bertindak Ada Lagi Cinta Ditolak Dukun Bertindak Cinta Ditolak Sarkem Masih Buka Ini Orang Lain ya Orang Lain Bukan Saya Bukan Kita Insya Allah Amin Allah Amin Orang Lain Rekan-rekan Yang Dimulikan Oleh Oleh Allah Terus Waktu Itu Saya Didatangi Pasien Dari Sulawesi Saya Lupa Entah Sulawesi Tengah Atau Tenggara Ada Sulawesi Tengah Ada Sulawesi Tengah Pemekaran Ada Ternyata Pasien Itu Datang Dari Sulawesi Itu Dibuati Kemana-Mana Enggak Sembuh Terus Datang Ke Ceritanya Ke Klinik Saya Kepada Depokan Saya Karena Tukang Sihir Tukang Sihir Dukun Dukun Itu Menggunakan Jin Karena Tukang Sihir Atau Dukun Itu Sebagai Aulia Setan Kekasih Kekasih Setan Maka Ketika Dia Mengobati Juga Menggunakan Jin Ternyata Jinnya Orang Itu Lebih Hebat Daripada Jin Yang Selama Ini Membantu Saya Karena Jin Itu Juga Tingkatan Tingkatan Sama Dengan Orang Ketika Diarahkan Ke Sekolah Ke Sekolah Ada Yang TK SD SMP SMA S1 S2 S3 SMS Dan Sebagainya Jin Juga Tingkatan Tingkatan Termasuk Kekuatan Jin Juga Tingkatan Tingkatan Setahu Saya Jin Yang Bagian Indonesia Bagian Timur Itu Relatif Lebih Kuat Daripada Jin Yang Sebelah Barat Apalagi Cuma Jin Bandel ya Belum Ada Banyak Dengan Kekuatan Jin Di Daerah Timur Entah Itu Daerah Sulawesi NTB NTT Papua Dan Sebagainya Bahkan Jin Di IAC Masih Kalah Dengan Kekuatan Jin Daerah Barat Semakin Barat Itu Juga Semakin Kuat Setahu Saya Begitu Dari Pengalaman-Pengalaman Ketika Kami Menjadi Dugun Dan Alhamdulillah Kami Tepat Menjadi Rukiah Syariah Rukiah Syariah Rukiah Syariah ini Di IAC Ke Barat Lagi Sampai Ke Banten Itu Relatif Lebih Kuat Daripada Jin Di IAC Ke Barat Lagi Ke Sumatera Tetapi Hakikannya Sesungguhnya Tipu Daerah Syaitan Itu Lemah Ini Yang Tiga Allah Yang Hebat Hanya Allah Allah Maha Hebat Allah Maha Perkasa Allah Maha Segala-galanya Kecuali Satu Allah Bukan Maha Siswa Betul Ya Nah Ternyata Jin Ini Yang Pasien Dari Slausi Tengah Atau Tenggara Itu Jinnya Lebih Kuat Daripada Jin Yang Selama Ini Membantu Saya Akhirnya Jin Itu Mau Mencekik Saya Mau Memunuh Saya Dan Waktu Saya Merasa Merasakan Sakaratul Maut Waktu Itu Perasaan Saya Sakitnya Luar Biasa Saya Pada Akhirnya Sama Tetangga Sama Temen Termasuk Keluarga Pasien Itu Juga Semua Pada Takut Ini Dukunnya Kok Mau Ngobati Kok Malah Dicekik Mau Mati Jin Suasaan Dalam Badan Tegang Takut Dan Sebagainya Saya Pada Akhirnya Hari Itu Juga Saya Dan Pasien Itu Dibawa Ke Kampung Dalam Kota Gede Itu Di Dalamnya Ustadz Fadlan Abu Yasir Akhirnya Kami Semua Dibaca Ayat-Ayat Al-Quran Kami Reaksi Yang Luar Biasa Sama Pada Akhirnya Kami Dirukyah Oleh Ustadz Fadlan Beberapa Kali Ya Sekitar 25-30 Kali Seminggu Dua Kali Seminggu Tiga Kali Sampai Akhirnya Kami Tobat Dikasih Wajah Oleh Ustadz Fadlan Akhirnya Saya Bantu Ustadz Fadlan Apa Megangi Pasien Tapi Khusus Pasien Yang Putra Ya Bukan Pasien Yang Putri Ya Pasien Yang Putri Saya Jadi Setan Kedua Pasien Yang Putra Dan Alhamdulillah Kami Jadi Berukyah Syariah Hingga Detik Ini Dan Semoga Hingga Ajal Menjemput Saya Amin Allah Amin Karena Rukyah Syariah Ini Juga Bagian Dari Da'wah Atibun Nabawi Pengobatan Allah Nabi Itu Singkat Cerita Dari Kami Demi Allah Kami Sekarang Sudah Tidak Nyantat Lagi Karena Hukumnya Haram Bahkan Dalam Syariat Islam Ya Dalam Syariat Islam Ini Ahli Sihir Itu Halal Untuk Di Ditiandakan Itu Halal Untuk Dibunuh Kok Masih Yang Pake Pecis Kacamata Terus Getem Getem Sama Saya Itu Dulu Mas Ya Itu Dulu Tapi Sekarang InsyaAllah Saya Bener Bener Tobat Tobat Nasuhah Ya Jangan Kan Ya Suruh Nyantat Ya Ya Mungkin Dibuat Sihir Ringan Saja Orang Tidak Benci Jadi Jatuh Cinta Atau Sebaliknya Orang Jatuh Cinta Jadi Benci Itu Saya Katakanlah Dikasih Satu Miliar Satus Miliar Pun Demi Allah Saya Gak Akan Mau Kenapa? Kan Ini Pertaruhannya Ahri Ahidah Padahal Demi Allah Akhidah Kita Jangan Kan Hanya Di Tukar Satu Miliar Satus Miliar Emas Segede Gunung Merapi Pun Ini Demi Allah Tidak Ada Apa-Apanya Dengan Akhidah Yang Lurus Ini Bahkan Dipateni Untuk Jadi Dukun Lagi Tidak Mending Saya Mati Tidak Jadi Dukun 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 Yang Baik Cuma Satu Dukun Bayi Kayaknya Ya Tidak Tapi Ada Juga Dukun Yang Pakai Mantra Mantra Dukun Bayi Ada Juga Tetapi Dukun Bayi Setahu Saya InsyaAllah Gak Pakai Mantra Mantra Setahu Saya Baik Rekan-rekan Yang Dimulikan Oleh Oleh Allah Tema Pada Malam Hari Ini Yaitu Mengenai Sihir Konvensional Atau Tradisional Dan Di Era Milenia Sihir Itu Juga Ada Istilahnya Santet Teluh Guna-guna Pelaku-pelaku Sihir Ini Namanya Tukang Sihir Atau Dukun Kalau Bahasa Arabnya Itu Disebut Kahin Tukang Sihir Sihir Ini Kalau Orang Arab Disebut Al-Sihir Itu Apa? Menjadikan Orang Itu Sakit Sihir Bisa Juga Disebut Memalingkan Bisa Juga Disebut Menyamarkan Sesuatu Contohnya Dia Sakit Pusing Mungkin Orang Mengira Mungkin Orang Mengira Sakit Pusing Itu Darah Tinggi Atau Blood Drip Atau Stress Bisa Jadi Itu Sakitnya Dia Pusing Itu Karena Ada Jin Di Dalam Kepala Orang Tersebut Tersamarkan Seakan-akan Dia Sakit Migre Sakit Vertigo Atau Sakit Keluhan Medis Di Bagian Kepalanya Tetapi Sehingga Apa? Itu Bisa Jadi Bagian Daripada Tipu Daya Setan Sehingga Sihir Bisa Juga Disebut Samar Samar Sihir Ini Rekan-rekan Yang Dimilikan Oleh Allah Ini Tentunya Dengan Bantuan Setan Setan Itu Berasal Dikata Syatana Menjauh Menjauh Dari Allah Menjauh Dari Kebenaran Dan Tugasnya Setan Menjauh Dari Allah Dan Dari Kebenaran Allah Menjauh Setan Itu Ada Dua Yang Pertama Setan Setan-setan Dari Golongan Manusia Yang Dua Setan Dari Golongan Jin Orang Yang Melakukan Sihir Itu Disebut Setan Dari Golongan Manusia Dan Ketika Dia Berdasarkan Dengan Jin Fasek Atau Jin Kafir Maka Jin Kafir Disebut Setan Dari Golongan Jin Tetapi Yang Kita Bahasa Adalah Setan Dari Golongan Jin Yang Bantu Tukang Suhur Atau Dukun Atau Paranormal Juga Kalau Bahasa Arab Itu Kahin Itu Jelas Itu Jin Bisa Jadi Jin Muslim Yang Fasek Atau Jin Kafir Itu Sendiri Bisa Jin Muslim Yang Fasek Bisa Sama Dengan Manusia Ngaku Islam Tetapi Tukang Maksiat Ngaku Islam Dengar Andan Subuh Allah Mereka Allah Mereka 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 Itu Disebut Manusia Dia Ngaku Islam Tetapi Islam Yang Fasek Ngaku Islam Mabuk Berjamaah Minum Obat Serangga Rasa Jeruk Dari Mana Mas Dari Sana Mau Kemana Mas Mau Kesana Rumahnya Mana Mas Enggak Dibawa Ngapain Lo Tanya-Tanya Ini Fasek Ngaku Muslim Tetapi Mas Justru Apa Mendulimi Musim Satu Dengan Musim Yang Lainnya Dedulimi Ini Adalah Muslim Yang Fasek Sama Juga Jin Pun Juga Iya Dia Ngaku Muslim Tetapi Kok Dia Berjama Dengan Manusia Entah Untuk Pengobatan Untuk Sesuatu Yang Baik Dalam Tanda Petik Untuk Menambah Kekayaan Untuk Ngobati Orang Dengan Menggunakan Bantuan Jin Itu Juga Bisa Sembuh Dalam Tanda Petik Maka Sesungguhnya Ketika Dia Ngaku Muslim Ini Adalah Muslim Yang Fasek Dan Hukumnya Haram Jadi Kalau Ada Orang Yang Ngaku Kiai Ngaku Ustadz Kok Dengan Bangganya Punya Seribu Jin Punya Sepuluh Ribu Jin Maka Sesungguhnya Keustaatannya Keustaatannya Ini Dipertanyakan Kekiaiannya Ini Dipertanyakan Di Dalam Suat Al-Jin Ayat 6 Allah Mereka Ada Laki-Laki Dari Golongan Manusia Minta Bantuan Kepada Laki-Laki Dari Golongan Jin Ketika Laki-Laki Dari Isalah Jamak Untuk Wanita Pulang Maka Sesungguhnya Jin Jin Itu Akan Menambah Dosa-Dosa Dan Keselamsan Buat Kita Ini Dasarnya Kita Diharamkan Berhubungan Dengan Jin Ada Beberapa Yang Menafsirkan Kita Boleh Berhubungan Dengan Jin Sebagai Mana Nabi Nabi Suleiman Al-Islam Berhubungan Dengan Bangsa Jin Bahkan Nabi Suleiman Al-Islam Juga Pemimpinnya Bangsa Jin Pula Bahkan Nabi Suleiman Juga Bisa Bicara Dengan Angin Bisa Bicara Dengan Binatang Bahkan Pasukannya Nabi Suleiman Al-Islam Juga Dari Bangsa Jin Juga Ada Tetapi Sekali Lagi Rekan-Rekan Yang Diharamkan Oleh Allah Ini Bagian Dari Mukjizatnya Nabi Suleiman Al-Islam Saja Dan Yang Namanya Mukjizat Untuk Para Nabi Dan Rasul Ini Antara Satu Nabi Rasul Yang lainnya Berbeda-beda Dan Ini Gak Bisa Ditukar-Tukar Mukjizatnya Nabi Isa Al-Islam Contohnya Ini Bisa Membuat Burung Dari Tanah Lian Bisa Menghidupkan Orang Yang Sudah Mati Tetapi Mukjizat Ini Tidak Berlaku Untuk Nabi Muhammad Mukjizat Ini Tidak Berlaku Untuk Nabi Musa Al-Islam Dan Nabi Rasul Yang lainnya Begitu Juga Mukjizatnya Nabi Musa Al-Islam Dengan Tongkatnya Bisa Membelah Lautan Merah kalau Berlari Bersama Pengikutnya Istiqhomak Fir'aan dengan Pasukannya Yang waktu itu Terhibat pada waktu itu marah-marah hey Musa kemana pun kau pergi ke ujung dunia ngelitnya yang bantul tetap tak gulit ini bahasa saya yang bantul akhirnya Fir'aun dan pengikutnya ini juga mengecepi Musa Islam saya pada akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya yang masih istirahat kepada Allah dan Nabi Musa sampai di pinggir laut lalu Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah ini bagian dari mukjizatnya Nabi Musa alaih salam tetapi ini gak berlaku untuk Nabi Rasul yang lainnya dan tidak bisa ditukar sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad salallahu alaih salam diberikan oleh Allah mukjizat yaitu Al-Quran tetap diantara mukjizat para Nabi dan Rasul yang Allah berlakukan untuk umatnya ini adalah mukjizat Nabi Muhammad salallahu alaih salam ini kanjeng Nabi ngerti kau barang siapa ketika engkau berpegang pada dua hal ini maka engkau akan selamat dunia dan selamat di akhirat yaitu Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Musa gak pernah berkata barang siapa megang tongkatku maka engkau akan selamat dunia selamat akhirat gak ada artinya apa? mukjizat para Nabi dan Rasul itu hanya untuk keberlangsungan Allah berikan kepada Nabi dan Rasul itu saja tetapi Al-Quran tidak demikian nah kembali kepada orang menafsirkan boleh kita berhubungan dengan jindasnya apa? sehingga Nabi Sulaiman alaih salam berhubungan dengan bangsa jindan sesungguhnya demi Allah ketika Nabi Sulaiman alaih salam ini berhubungan dengan bangsa jindan ini bagian dari mukjizatnya Nabi Sulaiman alaih salam saja dan ini gak berlaku untuk para Nabi Rasul termasuk untuk kanjeng Nabi Muhammad salallahu alaih salam lebih-lebih para pengikutnya Nabi Muhammad salallahu alaih salam terus dosar yang lain di dalam riwayat tidak disebutkan ketika waktu itu beliau menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu tidak disebutkan beliau melaksanakan sholat fardu apa? beberapa sahabat melihat lalu setelah selesai sholat ketika tangan rasul tadi menggerak-gerakkan ketika menuju ke masjid sahabat bertanya wahi rasul tadi ketika engkau menuju ke masjid engkau menggerakkan tangan engkau lalu kanjeng Nabi Muhammad salallahu alaih salam nanti kau wahi sahabatku wahi umatku katalah sesungguhnya tadi saya sedang menangkap jin tetapi jin itu tak lepaskan kembali kenapa? karena saya diingatkan oleh Allah hanya Nabi Sulaiman saja yang boleh berhubungan dengan jin selain Nabi Sulaiman yaitu aku dan pengikutku sampai yang mulai kiamah tidak diperbolehkan berhubungan dengan jin seandainya boleh rasul mengulai dua kali seandainya boleh maka jin itu sudah saya tangkap saya ikat di jaga masjid biar untuk mainan anak-anak jadi kalau seandainya diperbolehkan hanya untuk apa? diikat di jaga masjid untuk mainan anak di liketik di keplak atau di denicu ini seandainya boleh maka bukan sebuah kebanggaan ketika seorang itu bangga punya seratus jin seribu jin satu digital jin bahkan ada yang ngaku kiai tapi saya anggap dia bukan kiai mau memenangkan pemilihan dengan menggunakan pasukan jin ini hukumnya haram lain waktu kita bahas lain waktu kita bahas biar saya diundang lagi maksudnya insyaallah insyaallah kembali kepada tema perakan-rekan yang dimulakan oleh oleh Allah jadi menggunakan kekuatan-kekuatan ada macam-macam sihir sihir mahabat sihir cinta dibuat jatuh cinta bisa gak jatuh cinta pada saya bisa tapi dulu tapi dulu tapi kalau sekarang gak bisa ya paling saya seneng ribatkan pihak kedua nemung ahwatnya ukti maukah kau menikah denganku udah menikah belum mas belum ya saya tunggu undangannya kalau seandainya dia diem rasulah itu berarti iya jadi diingat mas ketika antum mengkitbah seorang ahwat di maukah kau menikah denganku tapi libatkan pihak kedua melibatkan pihak ketiga biar tidak berhulwat dengan ustadznya atau dengan bapak atau dengan takmir atau dengan bapak pimpinan Muhammadiyah tapi jangan mengajak temen yang belum nikah tapi maaf di pak dewi ukti maukah kamu denganku ketika uktinya itu diem rasulah menikah ini berarti iya buat undangan nikah bagikan diingat-ingat pernah mengkitbah seorang ahwat atau ahwat itu diem pernah gak pernah ya buat ada yang terus teringat yang masih dulu mengkitbah lain waktu kita bahas biar saya dendang lagi bahkan anda juga lulusan dari pondok dia gak paham tidak memahami ketohitan akhirnya yang lurus seluruh dia senang sama seorang putri ini dia dari pondok yang tidak memahami agda dengan seluruh 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 lalu dia buka surat isuf lalu sebut namanya putri itu tumium 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 atau tuti tukijo misalnya dia ngejenengi mbak siapa namanya ngejilbap aku pakai kacamata mbak siapa namanya siapa Prabowo saya selah dengan apa mbak awa mbak awa dah menikah pasampun oh iya pun gak jadi mbak siapa namanya mbak tika disebut mbak tika mbak tika dengan membaca serat yusuf ada yang tidak lurus memahami ini apa ini bagian sesuatu syariat kenapa yang digunakan ayat-ayat al-qur'an padahal sesungguhnya apa orang itu telah melajahkan al-qur'an dalam ini surat yusuf kenapa karena surat yusuf diturunkan oleh Allah Allah firmankan bukan untuk dibaca untuk menyebeh seorang wanita tetapi apa itu mugzid al-qur'an satu di mana surat yusuf tadi kita baca kita hayati kita amalkan itu mugzid al-qur'an ada juga pakai asma husna ya rohman ya rohman ya rohman ya rohman ya rohman senang sebut namanya mbak tika mbak tika mbak tika ya rohman ya rohman mbak tika mbak tika ketika imannya mbak tika lemah pembedangan diri itu tidak ada maka jen masuk maka mbak tika bisa jatuh cinta sama orang yang mempercaya ya rohman ya rohim yang salah niat untuk apa supaya mbak tika jatuh cinta pada orang itu itu namanya sihir mahabah sihir cinta yang berikutnya sihir perceraian di dalam fat al-baqor ayat 102 Allah firmankan juga tidak dapat jodoh tidak nikah-nikah ada jamah kami ini disenengi sama seorang ehwan lagi-lagi tiba-tiba apa ketika ehwan itu sudah dia berazam sebelum lagi mau tak sepekan lagi ahwannya mau tak lamar tak hitbah tiba-tiba apa dua hari kemudian setelah dia berazam itu dia melihat wajah sang putin apa berdarah-darah akhirnya gak jadi menghitbah ada juga cerita mau dilamar dikitbah tiba-tiba apa eh wajah putin itu gosong gak menarik medeni ada yang mengularkan siungnya katanya ada yang melipannya apa saya akan keluar dan sebagainya ternyata apa mbaknya itu apa dalam tubuhnya ada jinnya dan jin itu apa dengan menggunakan sihirnya fata murgana disamar-samarkan saya akan matanya keluar saya akan hidungnya ada hidungnya keluar darah apa itu sungunya panjang dan sebagainya akhirnya giloh termasuk ada juga sahabat kami namanya mas aris mau nembung putrinya itu ya malamnya apa didatangi sama sosok tinggi besar awas kalau kamu mau melamar si dia kamu tak bunuh malam ini jin bisa mencelakakan kita ya akhirnya apa siapa yang berani melamar mbaknya akhirnya mbaknya juga merasa selama dia batal nikah dan sebagainya ada lagi-lagi senang kok akhirnya gak jadi dan sebagainya hanya konsultasi akhirnya kami ruk ya kayak bacaan ayat-ayat al-qur'an rukyah syariah kan rukyah ada dua ya rukyah syariah dan rukyah yang syirkiah rukyah yang syirkiah ini yang menyebabkan orang itu tidak masuk surga tanpa isa kan ada ada suha hadis ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa isa ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa isa lalu sahabat bertanya wahai rasulah siapakah diantara 70 ribu orang itu yang masuk surga tanpa isa yang pertama orang yang tidak melakukan tat toyur tat toyur itu menurutkan nasib dengan menerbangkan burung misalnya burung diterbangkan misalnya cari jodoh burung diterbangkan oh burungnya lari ke timur berarti jodohnya orang gunung gitu cari pekerjaan cari pekerjaan burung diterbangkan lari ke barat berarti rezeki saya itu di daerah jahabaret ini termasuk tat toyur termasuk ada suara teke sugit teke menaklal teke sugit ini termasuk tat toyur ini tidak termasuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa isa termasuk saya itu pengajian ini termasuk tat toyur ini tidak termasuk 70 ribu orang masuk surga tanpa isa lalu yang kedua orang yang merukyah dan dirukyah lalu yang ketiga orang yang melakukan pengobatan kai kai itu besi dipanaskan lalu ditempelkan di tubuh sang pasien ini termasuk 70 ribu orang tidak termasuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa isa pertanaannya ada pun yang kedua itu orang yang merukyah dan dirukyah hadis ini adalah mutasyabihat ini apa? ada penafsiran kembali kan ada ayat Quran hadis itu yang mukahat dan mutasyabihat yang mukahat tidak perlu tafsir kembali yang mutasyabihat perlu ditafsir kembali termasuk hadis pun juga ada yang mutasyabihat yang dimasukkan rukyah disini adalah rukyah yang syirkiah rukyah yang syirik lain waktu kita bahas tentang perbedaan rukyah syariah dan rukyah syirkiah berarti undang lagi ada tiga ya tadi ya yang berikutnya sihir kekuatan goib yang lemah jadi kuat yang kuat jadi lemah ada lagi sihir penyakit dan kebanyakan sihir istilahnya tadi santet teluk guna-guna itu kebanyakan sihir penyakit dibuat sakit bisa gak? sangat-sangat bisa jadi kami simpulkan ketika jen itu masuk ke orang itu dibuat sakit itu masuk ke dalam pembuluh darah orang itu atau ke saraf-saraf orang itu maka apa yang dilakukan oleh jen-jen fasik atau jen kafir itu menekan menyumbat menghimpit menjepit menjepit itu sama menghimpit sama gak? beda ya agak mirip-mirip jadi menyumbat menghimpit menjempit terus apa lagi? menjepit bukan apa ya? ada empat atau lima menghimpit menjepit menekan menyumbat ada satu lagi saya lupa dengan disumbat dihimpit dijepit ditekan pembuluh darah orang itu atau sarafnya nanti bisa pertama bisa robek atau yang kedua bisa pecah pembuluh darah itu sehingga orang itu menjadi sakit dan akhirnya bisa difondis katakanlah sakit medis karena memang ada sesuatu yang rusak di pembuluh darahnya atau saraf itu misalnya gini mbak Dukun tolong dia dibuat lumpuh maka jinnya itu bisa disaraf motorik bagian kepala bagian saraf motoriknya dihimpit ditindih dihimpit disumbat apa lagi ditekan di dicepit saraf bagian motoriknya dihimpit atau dicepit disumbat atau ditekan sehingga apa dia tidak bisa berjalan atau yang kedua jinnya berada di saraf bagian pinggang pemain superman itu lumpuh sekarang udah meninggal dunia yang bisa lagi itu apa naik kuda jatuh pas pinggangnya kena jatuh ke tanah terus saraf bagian pinggang ini yang saraf motoriknya apa kena sehingga apa lumpuh sama sekali jin bisa sangat sangat bisa kanjeng nabi Muhammad s.a.w. sesemuhnya setan masuk ke dalam aliran darah anak cucu ada suka-sukanya jin atau apa jin itu diperintahkan oleh tukang sihir tukang santet tukang dukung untuk dirusak ginjalnya dirusak matanya dirusak jantungnya dirusak paru-parunya tinggal perintah adik saya dibuat pecah pembuluh darahnya umur 27 tahun hasil CT scan memang pecah betul pembuluh darahnya kalau kami bacakan ad-ad Al-Quran kalau kami kombinasikan dengan gambat gold gitu ya dan Allah itu nyambung bisa beraktivitas disandat lagi nah ketika kami rupiah itu ketika di CT scan sudah nyambung lagi tapi disandat jennya bilang gini ustaz adikmu mau saya bunuh mau saya bunuh terus saya bilang gini saya balas gini sebelum kamu bunuh adik saya kamu tak bunuh dulu dengan sinilah Allah 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 Bishwab saya baca ad-ad Al-Quran kamu lakukan tekanan-tekanan jennya juga dilakukan tekanan-tekanan misalnya dia di kepala pusing berarti jennya di kepala nggak apa-apa ya atau saya aja misalnya pusing tekan bagian jennya jangan tekan bagian dada jennya nguyu betul kiki kalau saya neng kepala kalau saya neng dodo yang bilang betul jennya bukan saya misalnya berdebar berarti jennya dimana di dada bukan di perut ya di jantung tekan tapi hati-hati kalau kita putra pasnya putri ini bisa setan kedua ya jantung bagian mana ini jari tekan bagian sini ini bagian jantung ada pasien kami keguguran sampai 11 kali ada juga pasien kami had selama 1 tahun nggak pernah berhenti sampai turun 37 kg dibawa ke medis hanya difonis kelainan hormon diteliti dikejar dan sebagainya simbah-simbahnya belum pernah had sampai nggak berhenti berbulan-bulan bahkan setahun hanya ibu ini selalu kami tanya sering mimpi buruk ya ustad apa? sering mimpi ular jadi kalau kecenderungan orang itu sering mimpi ketemu ular maka ini bagian dari dia disihir atau disantai ini apa? berarti jennya dimana itu? ketika orang keguguran saya 11 kali ada juga yang had sama 1 tahun nggak pernah berhenti jennya dimana? di rahe atau bahkan di farji di alat kelamin mohon maaf ya ini ilmu ya nggak apa-apa ya bukan di tekan bagian alat kelaminnya mohon maaf ya nggak apa-apa ya ini bukan sari ya ilmu ya tetapi apa? ini bagian kaki ya misalnya kaki ini kaki ya tekan bagian kaki kakinya pasien bukan kakinya kita bukan kakinya kita ini tekan titik sini tulak-tulak jennya ampun ustad ampun ustad makanya keluar saya hanya disuruh ustad saya hanya disuruh ustad keluar nggak? nggak mau ustad kalau aku keluar nanti saya dibunuh oleh dukun saya menggunakan jennya yang lebih besar daripada kekuatan saya artinya apa? jen itu tingkatan tingkatan kekuatannya terus saya sampaikan kita ada awi-wai jen demi Allah ketika kau ditakdikan oleh Allah mati hari ini dan ketika kau mati dalam keadaan mendolimi hamba demi Allah dan kau mengganggu merusak menyakiti pasien ini jamah ini maka kau mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah tapi sebaliknya ketika kau bertobat kau kau keluar dan ketika kau mau dipunuh sama jen dukun kamu yang lebih hebat daripada kamu kamu lawan dan kau mati insya Allah mati dalam keadaan mati syahid itu bagian dari jihadnya kau kita bisa dakwah juga tidak 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 jen dan manusia kejuangan yang diberikan kepada Allah sesuatu yang bernyawa pasti akan mati termasuk jen juga bisa mati yang tidak bisa mati hanya satu iblis iblis saja matinya besok ditanggungkan pada yang akhir hari kiamat tetapi anak bawahnya iblis yaitu setan dari golongan jen maupun jen muslim jen fasik ini juga bisa mati mati sama dengan manusia karena usia tetapi kajian Nabi Muhammad SAW nanti kok usianya mematuhi ya antara enam puluhan seandainya lebih itu hanya sebatas bonus seandainya kurang itu bagian dari rahsia Allah ulang seandainya jen umurnya berapa sampai puluhan ribu tahun bahkan ratusan ribu tahun jen matinya apa? karena kecelakaan juga bisa misalnya tsunami di Aceh tsunami di Palu banyak saudara kita yang meninggal dunia semoga mereka syahid yang dan mati khusus mulut khotimah amin Allahumma apakah jen ada yang mati? ikut mati juga gempa di bantul tahun 2006 apa jen ada yang mati? ada pas tidur masih tidur terus ketika bangunan tidak sempat lari hanya saja kita tidak tahu termasuk ketika jen itu berbentuk ular lalu ular kita bunuh lalu ular itu mati maksudnya apa? jennya itu adalah mati atau berikutnya sama dengan manusia orang meninggal dunia karena sakit jen pun juga demikian karena sakit tapi tidak disebutkan dalam bahara riwayat sakitnya apa? kalau masuk kan ada komplikasi jantung paru-paru bersepanu amin jen tidak disebutkan jennya mati sakit jantung ini tidak disebutkan tetapi juga karena sakit tetapi persisnya sakit apa? Allah Allah di dalam visual gitu rekan-rekan yang dimiliki oleh oleh Allah sampai jam berapa? nanti ada forum tanya jam sampai jam berapa saya mengisinya? setengah sepuluh ya? baik, terus nanti disuruh satu jam setengah sebelas ya ulangnya kan jembatan Niten kan belum selesai ini nunggu selesai siap yang putra siap yang putri kasihan nanti sudah nanti setengah sepuluh setengah jam terus selesai dengan tema sihir tradisional dengan sihir milenial konvensional atau tradisional atau hingga sihir milenialat jadi rekan-rekan yang dimiliki Allah yang sihir itu ya ada sejak zamannya Nabi Nabi In A.S. Allah meninggal di dalam Suat Andariat 52 yang artinya sesengahnya para Rasul orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul ini sebagai tukang sihir padahal sesungguhnya tidak demikian yang tukang sihir itu adalah justru mereka-mereka itu dan rosul pertama itu adalah Nabi Nuh alaih salam jadi sihir tipu dari syaitan itu ada sejak zamannya Nabi Nuh alaih salam dan setiap Nabi dan rosul itu pun juga pernah disihir atau disantet dan sihir yang dahsyat untuk Nabi dan rosul itu sihirnya Nabi siapa? Nabi Ayub alaih salam ini sihir yang dahsyat sepanjang masa sepanjang sejarah Nabi Ayub digoda sama iblis supaya dia tidak toat kepada Allah, dengan apa? harta bendanya dihilangkan oleh iblis berarti bisa orang disihir terus harta bendanya bisa hilang sangat-sangat bisa termasuk orang miskin karena setan bisa enggak? ini sangat bisa katakanlah MC-nya jatah rezekinya itu sehari 5 juta insyaAllah tetapi dia hanya dapat 50 ribu lalu yang 4 juta 950 ribu kemana? bisa jadi itu diambil oleh syaitan atau dicuri oleh syaitan sehingga dia menjadi miskin cara nambilnya apa? mohon maaf ya ini dari pesan-pesan kami pengalaman kami dengan tim nangin pasien dibuat sakit dibuat apa? malah berpikir untuk mencari peluang-peluang yang ada saat ini kan zaman milenia terus dengan tidak memanfaat peluang itu anda males-malesan bisa jadi kena gangguan jin perlu diruk ya sekarang jamannya usia muda 21-22 tahun menikah Pak Antum belum nikah jangan-jangan kena gangguan jin perlu diruk ya masak kisah lahmen diwin jajari pembicaranya ya oh masih 19 berarti insyaallah dua tahun lagi ya insyaallah ya amin amin rekan-rekan yang dimulakan oleh oleh Allah sampai dimana tadi? Nabi Ayyub alaihissalam harta bendanya Nabi Ayyub alaihissalam dihabiskan oleh iblis tetapi Nabi Ayyub alaihissalam tetap to'at kepada Allah akhirnya apa? anak-anaknya yang jumlahnya ratusan iblis binasakan pertanyaannya apakah setan atau iblis tapi saat ini kayaknya iblis sudah tidak menggoda kita lah kenapa? karena kadar keimanan jaman tapi tapi dengan jaman yang sekitar ini berbeda jauh ya karena sesungguhnya ketika orang digoda oleh jinkan sesuai dengan tingkatan yang masing-masing setan yang menggoda ulama dengan setan yang menggoda kita berbeda termasuk kita berdua setan menggoda antara saya dan panjendengan juga berbeda mungkin saya digoda oleh setan tahta tetapi insyaallah saya lulus harta saya lulus wah pak saya digoda harta tahta lulus tak cubo kuda wanita tidak tahu saya lulus tidak antum harta lulus tidak insyaallah lulus tahta lulus wanita lulus amin rekan-rekan yang dimulakan oleh oleh Allah saya pada akhirnya anak-anaknya Nabi ayib alaih islam itu meninggal dunia digoda oleh iblis tetapi saat ini iblis tidak menggoda kita nyemungin anak buahnya iblis yang cukup lah dan iblis sudah menikmati jerifannya selama ini ketika diturunkan oleh Allah SWT dari surga ke dunia ini dari awal menggoda khobil dan khobil awalnya menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa ya disuruh untuk makan bahwa hal din terus yang kedua menggoda khobil dan khobil salah akhirnya khobil dan khobil khobil yang menggoda khobil ya itu juga bagian daripada tibidaya iblis sekarang iblis sudah menikmati jerif payahnya anak buahnya sudah banyak iblis itu jadi ketika ada orang kesulupan kamu siapa? saya iblis saya percaya orang mungkin iblis nanti ngodoh kuih ya kan ya anak buahnya iblis apalagi anak buahnya iblis itu banyak dari golongan jin maupun dari golongan manusia yang bilang manusia antum menumpukan saya ya tetapi Nabi Ayub Masih tetap toat kepada Allah akhirnya apa? dibuat sakit kudis selama 18 tahun itu juga karena ulah iblis sampai akhirnya Nabi Ayub hanya pasrah kepada Allah istri-istri yang meninggalkannya istri beliau jumlahnya berapa ya? ratusan berarti puternya Nabi Ayub yang dipindahkan oleh iblis itu jumlahnya ribuan tapi pada akhirnya Nabi Ayub itu ketika saya kudis hanya tinggal tulang bulang daging yang masih ada yang pertama itu daging daging di lidah yang kedua daging di bola matanya sampai tidak sakit dari Nabi Ayub alaihissalam nanti kau ya Allah kami hanya bersah diri kepada engkau tetapi ya Allah seandainya engkau izinkan kami bertanya ya Allah seandainya ya belatung-belatung itu makan makan lidah saya lalu saya berlikir dengan apa saya ingkau ya Allah mengizinkan belatung itu makan bola mata saya lalu saya melihat keagungan-keagungan ciptaanmu dengan apa tetapi sudah kepasahan ketawakalan Nabi Ayub alaihissalam begitu luar biasa sampai iblis pun menyerah akhirnya Allah mengutus malaikat jibil untuk turun ke langit dunia lo meminta pada Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kakinya lalu muncul air akhir itu mandi Nabi Ayub alaihissalam dan sekititu juga sembuh sakit kudusnya Nabi Ayub alaihissalam bahkan yang tinggal tulang-ulang tiba-tiba Allah kun faya kun utuh seperti sedia kalah karena dari itu kami juga ketika merugiah dengan air syaratnya apa di luar kamar mandi kenapa? karena ketika kami merugiah dengan bacaan dengan dikebiot air dan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran itu harus di luar kamar mandi bukan di tempat yang kotor tapi tempat tertutup soalnya kalau di luar dilihat orang tidak bisa fitnah nunggu kok mandi dikembang awan-awan biasanya bunyi-bunyi misalnya kan terus yang kedua pas ini maupun perempuan seandainya putri disemulai dengan apa? pakai rukuh kita kebiru itu jadi jin yang maaf ya semunyi di ketia disempat-sempat tersemunyi maaf termasuk di selangkangan dan sebagainya insya Allah karena air itu terbinasaka jin terbuat dari api ketika dipadamkan dengan air maka padamlah api itu tanya air-air yang dibaca ayat al-qur'an sama dengan ketika orang marah kan marah kan dari pada tibu dari setan ketika dia dalam dan berdiri disuruh duduk duduk masih marah berbaring berbaring masih marah berwudhu kenapa berwudhu? karena marah datangnya dari setan dan setan dibuat dari api ketika dipadamkan dengan air wudhu maka padamlah api itu padamlah marah itu kok ternyata masih marah? ya sholat kok sholat masih marah? ya disolatkan rekan-rekan yang dimulaikan oleh oleh Allah beti juga sihir ada ketika jamannya nabi musa alaih selam siapa musuhnya? nabi musa? raja fir'on ya yang mana ahli nujum ahli nujum ini tukang sihir fir'on itu apa? melemparkan apa? masih ingat? tali ya artinya apa? menjadi ular padahal itu bagian dari sihir dan Allah balas tukang sihir tukang fir'on itu dengan dia melemparkan tali menjadi ular seakan-akan bagian dari sihir sekali lagi sihir itu menyamarkan atau memalingkan Allah balas ya dengan apa? dengan mukjizatnya Allah yang diberikan kepada nabi musa alaih selam dengan apa? melimparkan tongkatnya jadi ketika kanjeng nabi musa alaih selam melimparkan tongkatnya itu bukan balasnya sihir untuk melawan tukang sihirnya fir'on tapi bagian dari mukjizatnya Allah berikan kepada nabi musa alaih selam akhirnya apa? dimakan ular-ular kecil dengan apa? dengan mukjizatnya Allah yang Allah berikan kepada nabi musa alaih selam dengan tongkatnya begitu juga nabi muhammad s.a.w. bahkan kanjeng nabi muhammad s.a.w. pernah disihir oleh seorang pemuda yahudi bernama labid bin al-akson bukan jiwa beli yang kena tetapi fisik yang Allah takdirkan kanjeng nabi kena kaki beliau bengkak dan beliau pusing sehingga ketika beliau itu dari duduk kebediri beliau sedikit goyah tubuhnya lalu Allah menurunkan malekat lumerukyah rasulullah bismillah arkik wallahu yasfik minkulida in yutik hati seriyat Ahmad imam Ahmad lalu turun surat anas al-falak jadi asbab nuzunnya turun surat anas maupun al-falak kenapa? kan rasulah pernah disihir oleh seorang pemuda yahudi bernama labid bin al-akso lewat apa? lewat rambutnya beliau yang di ikatkan di sumur jadi perantar sirih bisa lewat foto lewat bagian tubuh yang mau disihir itu rambutnya kukunya yahudi atau bisa juga lewat pakaiannya maaf ya jilbabnya bajunya roknya ada juga mohon maaf ya ini ilmu gak apa-apa ya PH-nya CD-nya kasetnya ini jenpul lor betul ada jamaah pasien pasien itu yang dia kesakitan beraulah dari apa? maaf loh nih pakaian dalam yang di PP di PM yang di luar itu hilang sampai beberapa kali akhirnya dia sering sakit-sakitan ketika kami baca ayat-ayat al-quran jenis yang kesakitan kami tanya kamu susah pak sama tetangganya tetang siapa? laki-laki kenapa? dia sesama ibu ini tapi ibu ini gak mau ibu ini sudah punya suami ngawur jen pekok jen pedok pedok-pedok pedok-pedok ke jen termasuk tukang sihir juga di pedok-pedok juga tapi ustad saya disuruh sama tukang sihir saya dibuat sakit terus biar suaminya itu emosi dan sebagain-sebagainya sampai akhirnya suaminya mencerahkan ibunya terus mau dinikaya sama tetangganya kamu jangan bohong ya kamu tukang fitnah enggak ustad sekali lagi kita gak boleh percaya 100% sama jen tetapi jen itu mendekati benar ketika sudah kita baca ad-ad-ad-ad-ad lalu kita lakukan tekanan-tekanan dan tekanan bisa menjadikan jen itu sakit bahkan menjadikan alat takdran jen itu bisa mati jen itu ucapannya mendekati benar sama dengan ketika aparat menintrograsi kamu mencuri enggak? enggak mencuri enggak? enggak tak tembok loh kamu iya ding berapa kali? dua kali diintrograsi lagi benar enggak? jadi cuma gerdaan saja tak tembok loh dua masih dari di atas misalnya laki tangan apa itu pakai pop gun dua iya ding lima kali cuma lima kali iya benar lima kali tak tembok skillmu saya ingin satu naik skillmu jin pun juga demikian ketika belum apa-apa kamu dari siapa? itu itu bohong besar tetapi ketika sudah dibaca ayat-ayat Al-Quran lalu ditekan bahkan jennya sudah lenggak-lenggak mau mati itu insya Allah ucapannya mendekati benar saya katakan tidak 100% benar ya bisa mendekati benar ini usah lewat celana dalam ibu ini yang di pepe dicuri sama orang laki-laki tetangga 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 kedukun saya saya lewat celana dalamnya gak apa-apa ya ini ilmu ya gak apa-apa ya makanya hati-hati mbak dengan masang status kalau Ustadz Abdul Sumat gini jadikan aku yang kedua buatlah aku bahagia oh lima menit lagi jadi pada ini yang namanya sihir dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini tujuannya untuk menyakiti untuk memalingkan terus macam-macam sihir dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu juga hampir sama dan kebanyakan dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu apa kebanyakan sihir penyakit dibuat sakit medianya mungkin berbeda medianya gitu ya kalau zaman dulu kalau zaman dulu mungkin medianya dengan apa barang yang dimilikinya gitu ya barang yang dimilikinya entah jilbabnya entah pakaiannya entah bajunya entah sepatunya entah sandalnya atau mungkin tanah di sekitar rumahnya gitu ya tetapi kalau saat ini di zaman millennial ini bisa jadi hanya dengan maaf ya lihat status jenengan di sihir bisa lihat status jenengan masang jenengan ya wajah jenengan dan sebagainya di sihir bisa hati-hati masang status foto-foto ya hati-hati itu perlu tetapi bukan berarti terus apa itu ini didramatisir enggak ya atau bahkan bisa lewat nomor hp nomor WA bisa sihir bisa lewat nomor hp ada pasien kami itu lewat nomor hp saya minta suaminya untuk apa buka itu kartunya itu terus aneh kartunya tak tuting kamu disini mbaknya terlihat ibunya kamu lewat apa lewat nomornya mbaknya ini ustaz bisa terus ketika ini saya sampaikan apakah jenengan enggak punya nomor WA tetap nomor WA kan makanya harus ada pembantingan pembantingan diri termasuk sihir aim pun juga bisa melihat kita punya anak terus ada tetangga lihat anak kita gemesin anak ini nengke imut-imut itu apa anak jenengan bisa kena sihir air sihir pandangan mata sehingga apa anak panjenengan bisa sakit itu bisa sihir air sihir pandangan mata bahkan apa sihir air ini bisa menyebabkan anak itu mati orang itu mati lihat mobil mewah gumun ini bisa mencelakakan kita yang gumun atau bisa juga mencelakakan orang yang megang mobil itu kita batin gumun ini apa mobil itu kecelakaan lalu orang itu terluka bahkan mati ini sihir air bisa lain waktu kita bahas tentang sihir air empat demikian ayo kita kembangkan dengan tanya jawab wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh